Terima kasih. 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 Termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disetai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih. 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 SKL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja, mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di Rutan KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, ini ureanya, apa itu bunyi dari pasal, isi dari pasal 12 E, saya bacakan. Pegai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Itu isi dari pasal 12 huruf E. Dan pasal 12 huruf B besar, ini terkait dengan kreatifikasi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak beda laborasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi diuntuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka SEL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak bidana pencucian uang. Demikian saya sampaikan atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan beberapa poin dimaksud. Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yaitu SEL dan MH masing-masing selama 20 hari pertama sampai nanti 1 November 2023 di rutan KPK. Kami silakan, tiga orang penanya, silakan. Ada yang di sebelah kanan? Ya ada ya, baik. Kalau gitu, oke, mbaknya boleh. Satu, dua, baru sebelah kiri saya semuanya ya. Selamat malam, perkenalkan saya Tasya dari Voidot ID. Ijin mau bertanya. Ini soal proses penangkapan yang sekarang masih jadi polemik ya. Mau recall aja waktu hari Rabu, hari Selasa atau Rabu tanggal 11. Waktu TSKnya gak datang, dua TSK ini gak datang. Itu kan sempat ada doorstop dan wartawan tanya soal kemungkinan jemput paksa. Waktu itu kita bilangnya jemput paksa ya, tapi kan ternyata ada penangkapan. Nah, apa namanya? Tapi KPK kan bilang mau nunggu, nunggu kooperatif, sikap kooperatif. Nah ini kenapa berbeda di last minute. Terus yang kedua, sempat disebut ada diskusi di internal KPK soal penangkapan ini, sebelum ada penangkapan ini. Nah itu kenapa surat panggilan kedua di tanggal 13 dikeluarin. Padahal posisinya kuasa hukum udah koordinasi ke KPK juga. Dan KPK sudah bilang sudah menerima koordinasi itu gitu. Yang terakhir, soal SPRINKAP Pak, surat perintah penangkapan. Ini sebenarnya berapa banyak sih kasus yang SPRINKAPnya ditandatangani pimpinan KPK. Mengingat ini kan di UU nomor 19 disebutnya, pimpinan KPK itu bukan bagian dari penyidik. Dan itu kan dipermasalahin. Bisa dijelasin gak sebelum kasus ini ada berapa banyak gitu aja. Terima kasih. Gak jauh beda pertanyaan sama Mbak Tasya. Pertama soal Maki yang mempertanyakan tanda tangan pimpinan KPK, ketua KPK Firly Bauri yang mengatasnamakan sebagai penyidik. Nah Maki tuh bilang kalau udah gak berlaku pernyataan sebagai penyidik itu udah. Bagaimana KPK menanggapi itu? Terus mau nanya soal dugaan pemerasan di kasus ini. Dan kasus itu, dugaan pemerasan itu sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan banyak pihak berspekulasi bahwa kasus ini dinaikkan dan KPK menetapkan tersangka karena tidak diberi uang suap atau pernyataan itu. Nah gimana tangkapannya soal itu? Apalagi kan dugaan pemerasan dalam kasus ini juga sudah naik di tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Alex, Pak Ali, Pak Sef, saya Yogi dari Detik. Pertama soal temuan 30 miliar di rumah dinas Pak, rumah dinas SEL. Ini kan berbeda sama hasil korupsi yang 13,9. Yaitu 30 miliar itu asal-usulnya dari mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terus soal keterlibatan, ada tiga anggota keluarga dari SEL yang sudah dicegah keluar negeri. Nah itu kemudian keterlibatan dalam kasus ini apakah SEL ini sudah dijerat TPPU? Apakah memang ada aliran uang korupsi yang mengalir ke pembiayaan putrinya yang mau jadi caleg gitu Pak? Terima kasih. Selamat malam Pak Alex, Pak Sef, Pak Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi ada beberapa yang sudah ditanyakan. Tapi menyambung tadi pertanyaannya Tasya, itu kan beredar juga katanya jangan-jangan ini penangkapan yang kemarin itu untuk semacam menghambat atau bahkan disebut untuk mengintimidasi saksi karena kebetulan SEL ini adalah saksi utama di pemenjidikan Polda. Nah tanggapannya gimana? Itu kan kabarnya Polda juga sudah menjadwalkan Pak Ketua KPK untuk diperiksa. Nah itu sekaligus nanti Pak Ali mungkin bisa ditanggapi. Terus soal ini khusus buat Pak Asep, mungkin karena yang soal lebih teknis begitu. Ini masih pertanyaan sama saya kayak kemarin, yang soal apakah pas SEL ini masih di Eropa kemarin itu masih menerima setoran dari di lingkungan kementan itu atau tidak? Ini semoga sudah ada jawabannya juga soal yang kapan sih DUMAS itu, DUMAS, apakah kasus ini masuk di DUMAS? Mungkin siapa tahu sudah dikoordinasikan ke deputi yang menerima kemarin, itu kan sudah nanya. Ya soal yang penanda tanganan tadi itu, mungkin sudah ditanyakan juga Kak Tasya. Itu kan bahkan jadi narasi juga, ini mungkin bisa dijelaskan karena tanggal 11 Oktober itu ternyata ada dua surat yang keluar pemanggilan untuk penjadwalan hari ini dan untuk perintah penangkapan itu mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi dari Harian Kompas, izin Pak Alex, tadi kan disebutkan bahwa ada harian dana ke Nasdem ya, mungkin boleh dijelaskan itu untuk apa saja dan dari kapan saja, terus itu modusnya seperti apa dan tadi untuk apa saja, terus apakah nanti akan didalami pejabat-pejabat dari Nasdem yang mungkin terkait dengan aliran dana dari Pak SEL ini. Nah ini kan juga bagian dari korupsi politik gitu ya, nah apakah KPK juga akan mendalami ke parpor-parpor lain jelang pemilu 2024 ini. Terima kasih. Selamat malam Pak Alek, Pak Asep, saya NM dari Kompas.com, izin menanyakan ini kan kalau di konstruksi tadi sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan memeras bawahannya dan bawahannya menyetorkan uang itu yang uangnya bersumber diduga dari realisasi anggaran yang di markup. Sementara kita pahami bersama bahwa kalau terkait markup biasanya juga berkait kasus korupsi menyangkut pasal 2, pasal 3 yang merugikan keuangan negara. Nah apakah berarti ke depan akan ada pengembangan dan melakukan penyelidikan terkait kerugian negara di Kementan? Kedua mungkin perlu deklar atau penegasan dari Pak Alek ya, nyambung sama teman-teman yang lain ya gitu. Karena pandangan publik ini kan ada dua kasus yang sedang beriringan baik di Polda dan di KPK ya gitu. Jadi publik kesannya itu melihat kayak KPK sama Polda kayak adu lari nih ya gitu. Jadi mungkin perlu penegasan bahwa apakah penangkapan Pak Syahrul itu yang dikesankan kayak terburu-buru ya gitu. Itu ya untuk balapan sama Polda ya gitu. Mungkin itu dulu Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Alex, Pak Asep dan Pak Ali. Saya melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ini soal konstruksi perkaranya ketika tiga perkara disatukan pemerasan 12E, 12B besar kemudian TPPU. Tentu konsekuensinya adalah penyelidikan aset dan beberapa terkait dengan rekening. Nah saya mau mengonfirmasi dari tadi kan ada penyelidikan 30M kemudian penerimaan 13 sekian. Nah itu bagaimana menjelaskan kepada publik relevansi dan irisan antara uang itu yang disita, yang diterima. Kemudian dengan aset yang dimiliki atau misalnya kan ada mengalih bentukan, melakukan transfer dan sebagainya. Nah ada berbagai bentuk TPPU. Nah itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan TPPU. Apakah KPK selain uang tadi gitu ya, yang 30M, mobil misalnya, ada rekening lain misalnya, atau barang istrinya misalnya, tas Hermos misalnya, atau jam atau apapun yang sudah dicita. Terkait dengan penerimaan ini yang include kemudian, terkait dengan TPPU Pak. Itu terkait TPPU, masih juga terkait dengan TPPU. Pasal TPPU, pasal aktif kan 3 dan 4. Kemudian ada pasal pasif, di pasal 5. Nah apakah pihak-pihak yang diduga juga menerima penempatan, atau menerima melakukan pembelanjaan, atau dipakai namanya, atau dialih bentukan, itu juga bisa diterapkan dengan pasal TPPU pasif, misalnya, anaknya, istrinya, atau keluarganya, yang sebenarnya dicegah. Itu tiga yang terkait TPPU. Yang keempat, dari saya masih terkait perkara ini, tadi disebutkan ada terkait dengan Nasdem. Saya mendapat informasi, kurang lebih seperti ini, bahwa KPK sejak 2022 sudah menerima laporan hasil analisis transaksi keuangan yang terkait dengan Pak Syahrul Raslinpo dan kawan-kawan, dalam artian yang sudah ditetapkan tersangka. Nah apakah transaksi keuangan itu sudah dilakukan telah A, kemudian yang secara konfidensial itu belum menjadi alat bukti misalnya, tetapi kemudian sudah ada ditemukan transaksi misalnya dalam bentuk rekening yang itu menunjukkan deliknya terpunuhi. Itu keempat. Yang kelima dari saya, masih terkait ini juga adalah informasi lain tahun 2021-2022, ada dugaan pembelian atau misalnya, tadi kan ada penerimaan pemaksaan dalam bentuk barang ya, apakah barang itu berupa ribuan sapi kurban, semasa yang bersangkutan menjadi mentan, yang kemudian sapi kurban itu dipakai oleh partai tertentu yang itu disebarkan ke DPW-DPW untuk dibagikan. Dan itu pembesanan barang itu dalam bentuk tanda petik adalah barang sapi itu dipakai untuk sapi kurban partai tertentu, dalam arti ini adalah partai Nasdem, apakah demikian? Karena informasi yang saya terima bahwa bukti itu atau dokumen itu sudah dimiliki oleh KPK. Yang keenam dari saya, masih pertanyaan soal ini, ada advokat yang diduga melakukan pasal 21 atau dugaan menghalangi penyelidikan. Apakah advokat itu pernah diperiksa oleh KPK atau misalnya kemudian bisa diterapkan pasal 21 dan siapa pihak tersebut? Ketujuh dari saya, pertanyaan masih hampir sama, ada advokat atau pengacara Pak SJL yang menjadi kuasanya, apakah uang-uang yang hasil dugaan pemerasan kemudian penerimaan gratifikasi itu dipakai juga untuk membayar advokatnya, dalam artian pengacaranya, kalau dipakai uang itu berasal dari sumber dugaan tindak penyelidikan korupsi, apakah KPK akan melakukan penyitaan? Dari saya terima kasih. Terima kasih balik, saya Jamal dari Remol. Izin ada dua pertanyaan Pak, yang pertama terkait penangkapan SJL kemarin, itu benar enggak Pak? Dilakukan karena adanya saran dari pengacara itu, Feblidiansya itu agar kabur, karena ada indikasi SJL ini akan diumpetin gitu Pak, benar enggak dugaan tersebut? Lalu yang kedua, terkait aliran dana ke partai Nasdem itu betul gak sih Pak dalam bentuk itu Bansos, dan aliran dana ke Nasdem itu berupa dana dom dan dana dipak ke partai Nasdem itu, karena kan data tersebut berasal dari delapan kluster teridentifikasi dan 21 isu hukum yang dibuat oleh pengacaranya, dari saat penyelidikan yang juga ditemukan di tiga rumah tersangkap saat penggedaan. Pak Arbida dari Metro TV ingin menanyakan, mungkin pertanyaannya hampir sama dengan teman-teman yang lain, tapi terkait ini kan ada dua irisan kasus, dimana ada kasus pemerasan dan juga ada kasus dari Pak SJL terkait dugaan kasus korupsi di Kementan. Namun pertanyaan dari saya adalah, ini ada peluang dimana Pak Firly ini akan diperiksa oleh Polda. Kalau saya boleh bertanya Pak, sejak dikeluarkannya surat perintah di tanggal 11 sampai saat ini, Pak Firly ini keberadaannya dimana ya Pak, sejak dua hari lalu gitu hingga saat ini? Begitu. Selamat malam Mas Ali, Pak Alex dan Pak Asep, saya Gita dari Narasi. Mau bertanya terkait penangkapan SJL, mungkin bisa dijelaskan alasan dari penangkapan semalam gitu kan, sempat disebut Mas Ali ada kekhawatiran, kabur atau menghilangkan barang mukti. Itu apakah memang bisa menangkap apabila tidak hadir dalam sekali pemanggilan seperti itu? Kemudian yang kedua, kedua tersangka yang ditahan hari ini, SJL dan MH kan sama-sama tidak hadir kemarin begitu ya. Nah, tapi perlakuannya beda, maksudnya SJL ditangkap sementara MH hari ini hadir sendiri begitu. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Ya, Mas, satu aja Mas pertanyaan, mungkin udah overload yang nanya-nanya soal kasus. Saya cuma mau nanya, konfirmasi satu aja. Sampai sebelum kompersi ini, dalam pemeriksaan intensif 1x24 jam, apakah benar ada tekanan terhadap SJL untuk mencabut LPD Polda? Pertanyaan sesederhana itu aja, tolong dikonfirmasi, apa benar dalam proses pemeriksaan dari semalam hadir sampai sebelum kompersi, apa benar ada pertekanan untuk mencabut LP dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya? Terima kasih. Terima kasih. Nanti lebih detailnya tentu Pak Asep yang mengkomandui Kediputian Penindakan sekaligus juga Direktur di Penindakan akan menjelaskan. Tapi yang jelas tentu sikap untuk melakukan penangkapan itu juga didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi terakhir. Sehingga diputuskan pada malam itu untuk dilakukan penangkapan. Tentu kami tidak bisa secara detail kira-kira apa yang mendasari sehingga pimpinan memutuskan untuk memerintahkan dilakukan penangkapan. Kemudian terkait dengan penandatanganan surat screen card, sprintik, sprint lidik oleh pimpinan. Teman-teman, sebetulnya Undang-Undang KPK yang lama dan Undang-Undang KPK yang baru secara tupok situ tidak ada bedanya. Bisa dipaca di pasal 6. Di situ tugas KPK melakukan pencegahan, koordinasi supervisi, melakukan penyelidikan, penyelidikan penuntutan. Nah siapa yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan itu? Tentu pimpinan. Jadi sekalipun tidak disebutkan di dalam Undang-Undang yang baru pimpinan itu penanggung jawab tertinggi lembaga, secara ofisial sampai dengan saat ini kami masih meyakini bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi lembaga. Kan begitu? Kalau bukan pimpinan siapa lagi? Kan begitu, enggak mungkin juga dewas. Nah berdasarkan itu pelaksanaan tugas KPK dimandat oleh pimpinan, dan kemudian pimpinan tentu saja tidak bisa melakukan upaya-upaya atau tugas-tugas yang dimandatkan Undang-Undang itu sendiri. Oleh karena itu pimpinan mendelegasikan kepada Kediputian Penindakan untuk upaya-upaya pendidikan. Tentu kalau pimpinan bukan penyelidik, bukan penuntut, kami enggak bisa juga mendelegasikan kewenangan itu kepada penyidik di KPK. Kan begitu? Nah itu logika hukumnya seperti itu. Jadi Undang-Undang memberikan tugas KPK untuk melakukan penyelidikan, penyelidikan penuntutan, dan tugas itu dimandatkan dilakukan kepada pimpinan. Bukan kepada penyelidik, penyidik, atau penuntut umum, tapi pada pimpinan. Kemudian pimpinan yang kemudian menugaskan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Nah kalau lebih detailnya secara apa, hukum ketatanegaraan atau administrasi, nah mungkin nanti Mas Alif atau Pak Tanak itu ahli di bidang hukum ketatanegaraan. Nah kemudian terkait dengan irisan penyelidikan oleh Koda dan penyelidikan oleh KPK. Itu dua hal yang berbeda, saya tekan lagi dua hal yang berbeda. Kami menangani dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka yang tiga orang tadi yang sudah disebutkan, Koda menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan. Saya sebetulnya tersinggung juga, saya termasuk pimpinan lho. Artinya apa, penyelidikan itu kan diarahkan juga ke saya, saya bagian dari pimpinan. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada kesean, karena itu dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Nah kalau toh nanti misalnya, ini terkait dengan tadi yang katanya ada ancaman terhadap yang bersangkutan dalam pemeriksaan, di KPK itu pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan, dilakukan rekaman penuh, pimpinan bisa menyaksikan bagaimana jalanan pemeriksaan. Dan penyidik secara independen itu menanyakan apa yang perlu dikali dari saksi maupun tersangka. Kalau ada penekanan-penekanan, kalaupun ada pemaksaan, itu semuanya terekam. Tentu kalau ada tekanan, ada paksaan, saksi maupun tersangka bisa menolak. Semua tergambar di situ dan kami pastikan pemeriksaan yang kami lakukan di ruang pemeriksaan oleh penyidik itu berjalan dengan fair, terbuka dan saya yakin sangat profesional. Tidak ada upaya-upaya pemaksaan atau penekanan. Apalagi ketika diperiksa sebagai tersangka, yang bersangkutan itu punya hak ingkar. Dia punya hak ingkar untuk tidak mengakui apa yang disangkakan. Jadi dia boleh berbohong, silakan. Jadi ngapain juga harus dipaksa, harus ditekan. Sedangkan dia untuk mengatakan hal yang tidak benar saja, kita juga tidak bisa memaksa yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan temuan Rp30.000.000, ya tentu itu nanti akan didalami. Terutama misalnya dari mana asalnya sumber dana tersebut, dalam bentuk mata uang asing apalagi. Seperti itu, dari mana? Yang pertama tentu itu dulu, dari mana uang itu berasal. Karena kalau sebagai pejabat negara, sebagai ASN, ya rasanya kan tidak mungkin mempunyai penghasilan dalam bentuk mata uang asing. Ya kecuali misalnya sering pepergian ke luar negeri, dinas ke luar negeri, itu kadang-kadang masih adalah sisa mata uang asing. Tetapi juga pasti jumlahnya juga tidak akan sebanyak itu. Nah ini nanti yang akan didalami oleh teman-teman penyidik. Kemudian terkait dengan pencegalan tiga anggota keluarga, tentu itu juga masih dalam kaitannya dengan permintaan keterangan. Pasti ada kaitannya terkait dengan aliran uang, terkait dengan kepemilikan aset atau harta yang lain dan lain sebagainya. Dan termasuk penggunaan dari uang tersebut yang tadi sudah disebutkan di dalam paparan tadi, bahwa itu digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan dan keluarga intinya. Nah itu tentu nanti akan didalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota keluarga yang ikut dicekal. Nah pencegalan itu tentunya dimaksudkan untuk mempermudah, untuk mempermudah pemeriksaan. Jangan sampai ketika penyidik memerlukan keterangan yang bersangkutan, kemudian ternyata yang bersangkutan sudah pergi keluar lagi sehingga akan menyulitkan pemanggilan dari para saksi atau dari anggota keluarga tersebut. Kemudian dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen, betul kami sudah mendapat LHAPPATK, tetapi kami tidak bisa menggunakan LHAPPATK itu sebagai alat bukti di dalam proses persidangan itu bukti intelijen, dan tentu nanti kami akan menelusuri misalnya. Karena apa? KPK itu kan memiliki surat kuasa dari para penyelenggara-negara yang melaporkan LHAPPATK-nya. Tentu dari laporan PPATK tersebut, kemudian kami akan meminta bank yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu. Tidak dengan menanyakan, dengan mendasarkan pada LHAPPATK. Itu hanya menjadi dasar bagi kami sebagai laporan intelijen, tetapi kami berdasarkan informasi dari PPATK, kami bisa meminta bank untuk menelusuri lebih lanjut rekening yang bersangkutan. Kemudian kegiatan tadi juga disebutkan, salah satu sumber datangnya itu dari markup proyek. Vendor-vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Tentu juga hal ini nanti pasti didalami. Kalau menyangkut markup, pasti terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan pupuk misalnya, pengadaan alat pertanian atau apapun, atau subsidi pertanian dan lain sebagainya. Pasti nanti akan didalami. Kalau memang ada fee atau apapun bentuknya dari rekanan atau vendor tersebut. Kemudian KPK VS Polda, adu cepat, adu sudah saya sampaikan, tidak ada perlombaan di sini. Masing-masing sudah menjalankan pekerjaannya secara independen dan kami juga mendukung Polda. Misalnya nanti Polda membutuhkan keterangan dari para tersangka yang ditahan KPK. Tentu kami akan memfasilitasi, tidak ada hambatan sama sekali dari penyidik Polda untuk meminta keterangan dari para tersangka yang kami tahan di KPK. Silahkan, pasti akan kami fasilitasi. Tinggal nanti kita koordinasikan. Nah, kemudian uang korupsi dipakai untuk membayar advokat. Nah, hingga ditanyakan apakah advokatnya tahu uang yang dipakai itu berasal dari korupsi dan apakah biayanya wajar atau tidak. Kan begitu, ini sama saja dalam beberapa kejadian ketika uang korupsi itu digunakan misalnya dalam satu kasus kan pernah dipakai untuk membayar penyanyi indang, kan begitu kan. Sepanjang itu nilainya wajar, yang tidak ada persoalan. Kita juga enggak bisa juga meminta dari orang yang sudah memberikan prestasinya dan kita anggap yang bersangkutan itu beritikat baik, tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membayar, ya tentu saja tidak bisa kita minta juga. Kan begitu, kecuali kalau biasanya fee-nya 100 tiba-tiba dia dibayar 1 miliar. Artinya ada ketidakwajaran, tentu sisanya itu yang harus kita minta untuk digambalikan. Kan, kalau uang itu diperoleh dari hasil korupsi yang digunakan untuk membayar itu, itu saja. Kemudian, kalau Pak Ketua 2 hari terakhir di mana, sampai sekarang pun masih di ruangan itu, beliau 2 hari terakhir itu selalu di ruangan. Mengikuti setiap konfes, mengikuti setiap perkembangan ini, jadi tidak kemana-mana, enggak usah khawatir. Kemudian, saya kira sudah cukup. Kalau ada yang belum terjawab, silakan nanti dikoreksi. Barangkali Pak Asep, Mas Alit ingin menambahkan, silakan. Silakan Pak Asep, ada tambahan. Mungkin ini, Mas Ali, terima kasih Pak Alek dan Mas Ali. Tadi terkait dengan selalu ditanyakan berkali-kali, kayak sama rekan-rekan, terkait mengapa sudah dipanggil, kemudian ditangkap. Seperti itu ya. Tadi juga dari Matasya, kemudian juga dari beberapa rekan-rekan. Jadi begini rekan-rekan, dalam satu minggu ini kami memang melayangkan surat panggilan, itu untuk hari Rabu. Silakan rekan-rekan dilihat kembali bahwa memang ada pernyataan akan kooperatif, kemudian juga akan hadir juga di hari Rabu. Nah pada saatnya, pada waktunya di hari Rabu, kemudian yang bersangkutan, itu ada kepentingan keluarga. Dan itu memang kami hormati. Kemudian setelah melaksanakan kepentingan keluarganya, kemudian yang bersangkutan kembali ke Jakarta. Kami tentunya memantau perjalanannya, dan di perjalanannya itu menggunakan last flight, atau penerbangan terakhir di jam-jam dini hari. Kemudian juga kita flashback ke belakang, pada saat penetapan sebagai tersangka, pada saat itu yang bersangkutan itu sedang berada di luar negeri, dan dijadwalkan untuk kembali pada tanggal 1 Oktober. Kalau tidak salah, silakan di koreksi. Yang kemudian itu tidak ada kabar, dan sebetulnya kami juga menjadi khawatir karena hal tersebut, dan juga beberapa termasuk di kementeriannya sendiri itu sedang mempertanyakan. Kami khawatir. Nah yang pada akhirnya juga memang kembali. Kemudian kami juga pada saat penggeledahan menemukan beberapa bukti yang akan dihilangkan atau dirusak. Itu sudah rekan-rekan juga sampaikan berita. Nah ini juga terkait dengan pertanyaan dari Mas Jamal tadi. Saya ingat ada pertanyaan tadi Mas Jamal. Setelah kami melakukan pelacakan kepada yang bersangkutan, karena kami ingin benar-benar yang bersangkutan itu hadir gitu ya. Walaupun sudah menyatakan akan hadir, tapi berdasarkan pengalaman yang kebelakang-kebelakang itu tidak menepati janjinya. Kami coba untuk terus memantau, dan setelah dilakukan penangkapan, diperoleh dari komunikasi yang ada pada alat komunikasinya, itu tidak akan menghadiri panggilan di hari ini. Jadi tentunya apa yang kami lakukan adalah kami ingin penegakan hukum, tindak-tindak korupsi ini berjalan secara lancar, secara benar, karena memang juga lebih cepat penanganannya akan lebih baik dan akan mengurangi polemik yang terjadi selama ini. Itu mungkin yang tambahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penangkapan walaupun di awal sudah disampaikan oleh Mas Ali bahwa penangkapan itu berbeda dengan jemput paksa. Penangkapan setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, itu kita bisa melakukan penangkapan. Dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan dan juga ditemukan kemudian setelah dilakukan penangkapan bahwa di alat komunikasinya itu ada percakapan bahwa tidak akan hadir atau tidak akan menghadiri panggilan kami. Penangkapan ini kemudian menjadi sebuah jawaban untuk penanganan perkara ini supaya lebih cepat. Demikian mungkin Mas Ali tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Nanti setelah.